Halo selamat sore Tribunars kembali lagi bersama saya Muhammad Lamsi Wartawan Tribun Kalteng.com Kali ini saya berada di jalan Pierre Tendian Kota Palangkaraya atau lebih Tepatnya di turunan jembatan Kahayan Tribunars Di sini arus lalu lintas Dari pengendara baik roda 2 atau roda 4 itu Yang dari arah turunan jembatan Kahayan Ini adalah putar baliknya Jadi untuk masyarakat atau pengendara motor Baik itu roda 2 ataupun roda 4 Yang dari arah Dari arah Jawa Esparman Itu tidak bisa langsung memotong jalan untuk menaiki jembatan Kahayan Melainkan harus memutar balik terlebih dahulu di jalan Kapten Pierre Tendian ini Seperti bisa dilihat Pendaraan dari arah jembatan Kahayan terlihat ramai Tribunars Nah seperti yang kita lihat ini adalah arah putar baliknya Namun terlihat beberapa kali ada pengendara Seperti disana itu langsung memotong jalur Diharapkan juga bagi tribunars Baik itu pengendara roda 2 ataupun roda 4 Harap berhati-hati ketika melintasi kawasan ini Karena disana Arah dari arah kendaraan roda 2 ataupun roda 4 Dari pandut seberang yang ada disana Meluncur itu turun ke bawah Dari jembatan Kahayan Itu jangan sampai memotong jalur untuk menaiki jembatan Kahayan tersebut tribunars Dan harus tertip berlalu lintas Pagi ini cuacanya cerah tribunars Pagi menjelang siang ini Kita lihat Dia harus putar balik terlebih dahulu Putar balik disini agar lebih aman Dibanding harus memotong jalur disitu Di kawasan ini juga ada Pengadilan Agama Kota Palangkaraya Lebih tepatnya di sebelah sana Ini Jalan Kapter Tendean Sebelah sana itu Jalan Cerikriwut Lebih tepatnya di samping Palma Atau Palangkaraya Mall Atau biasa Lewat dari Bundaran Besar Kota Palangkaraya Terlebih dahulu Putar baliknya Baru naik ke atas jembatan Kahayan tersebut Jadi bawaannya jangan sampai memotong jalur Karena berbahaya kita tidak tahu Kendaraan dari jembatan Kahayan itu melintas Itu dengan kecepatan tinggi Baik Tribuners mungkin segitu dulu Laporan saya Wartawan Tribun Kalteng.com Muhammad Lamsi Dari Jalan PR Kapten Pia Tendean Palangkaraya Selamat pagi menyenang siang Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.